Posko cekpoin pintu masuk Kabupaten Sintang mulai diaktifkan. Sejumlah pengendara dan warga yang akan masuk ke Kabupaten Sintang diperiksa. Terkait sterilisasi COVID-19, pada hari Kamis kemarin, dari 95 orang pertama yang akan masuk ke Sintang, rapi tes antigen, 4 orang diantaranya dinyatakan positif terpapar COVID-19. Sehingga harus dibawa ke rusun RSUD Adejun Sintang untuk disolasi dan diberikan tindakan medis. Bupati Sintang yang juga selaku Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19, Jarod Winarno menjelaskan bahwa cara penanggulangan COVID di Sintang sudah maksimal. Penegangan broadcast 5M sudah standar, namun Jarod tidak menampik. Kelemahannya sekarang adalah pada cara pencegahan kasus impor COVID-19 masuk ke Sintang. Hal tersebut terbukti masih adanya orang yang masuk ke Sintang dari luar daerah membawa virus COVID-19. Menurut Jarod, dari beberapa kali pemeriksaan, selalu didapati penumpang kendaraan positif COVID-19 hendak masuk ke Sintang. Untuk itu, Jarod berencana untuk mempermanenkan posko checkpoint di pintu masuk Kabupaten Sintang, guna memastikan setiap orang yang akan masuk ke Sintang steril dari COVID-19. Cara penemulangan corona kita sudah bagus lah. Mudah dari 3T ya. Tes, tracing, treatment. Sudah bagus banget lah. Baik di rumah sakit, oleh teman-teman survei yang dinasnya. Sudah bagus. Kemudian lagi, penegakan protokol 5M juga sudah cukup keras sekarang ini kan. Bahkan sampai yang ada yang ngeluh-ngeluh segala macam kan. Ya kan, cukup keras. Bagus. Tetapi kelemahan kita adalah bagaimana menjaga imported cases. Kasus import tadi. Nah, terbukti kan. Pernah suatu saat, satu malam itu 4KV literasinya 0. Nah, ada yang positif. Tapi begitu dijaga di Sumpahukwe, dari 119, 3 orang positif. Ya kan? 3 orang positif. Kemarin, hari pertama itu, si pertama kita temukan 4 kasus positif. Anda bayangkan, 4 orang tadi itu tidak tahu kalau jurinya positif. Orang lain pun tidak tahu. Kalau dia masuk Sintang kan dia ngopi, dia belanja, dia nularkan. Dia makan nasi goreng, nularkan. Kira-kira itu 4 orang. Dari Sintang, Henry Yono memberitakan.